Tidak bisa diapa-apain Hanya menjadi produk gagal Jadi harus Sistemnya tergantung Sistem apa ini Atau hanya ingin memproduksi Pokoknya saya produksi tak perlu di amat Itu ya boleh Tapi hubungannya dengan bisnis Banyak orang yang memproduksi Memproduksi terus Tapi tidak dijual Bahkan orang cuma untuk memecah batu Dikalipun itu memikirkan Nanti produknya akan dijual kemana Siapa yang menjual Mungkin tidak secara langsung Tapi truk-truk yang datang Untuk mengambil batu pecahan tadi Dibawa ke tempat lain Itulah proses pemasarannya Kalau fungsi marketing apakah harus Jadi satu di perusahaan? Tidak Apakah perusahaan harus punya Maksud proses marketing? Ya bisa saja Kalau perusahaan itu Perusahaannya Sekaligus Mau menyalurkan Tapi ada perusahaan yang tidak Mempunyai fungsi marketing Karena dia sudah merupakan Bagian dari perusahaan yang Memiliki fungsi marketing tersebut Sebagai contoh Kalau ada Ini Astra Daihatsu Itu dia Tak punya fungsi produksi Tapi fungsi operasi tetap Operasi tetap ada Operasinya Operasi Pemasaran Yang memproduksi adalah Misalnya Daihatsu Toyota Atau Itsusu Itu perusahaan-perusahaan yang memproduksi Tang Tim Toyota Astra Motor Toyota Manufacturing Itu adalah produksi Hasilnya Dibatang oleh Astra Beda lagi Company-nya Yang tidak memproduksi Tapi fungsi Marketing harus Di Ada Tetap Marketingnya di perusahaan tersebut Atau tidak Itulah Makanya Adanya Sistem Tadi Sistemnya apa Anda melihatnya Saya kembali lagi Menulah sistem Supaya lebih terang lagi Kalau yang namanya Smartphone Itu adalah sistem Adalah alat komunikasi Yang terdiri dari bagian-bagian Ada layarnya Ada mesinnya Ada sistem Operasinya Ada jaringannya Macam-macam Nah Kalau salah satu tidak berfungsi Dia bukan telepon Dia hanya benda saja Bekas telepon mungkin Namanya Kalau Dia berfungsi semua Oh itu adalah Smartphone Oh yang itu adalah Bekas telepon Komputer Demikian juga Nah Sama dengan salon Kembali lagi Jadi salon Yang lain Selain salon Apabila butik Misalnya Kalau dia Tidak ada penjahitnya Maka butik tersebut Tinggal menjual saja Kalau masih bisa Mengambil dari supplier Tapi Dia tidak bisa Tidak bisa memproduksi sendiri Karena tidak ada penjahitnya Atau tidak ada desainernya Yang menjahit Mau menjahit apa Akhirnya beli Jasa Nah Bagian-bagian ini adalah Menjadi satu Menjadi satu Menjadi satu Menjadi Menjadi Salah satu Tidak berfungsi Tujuannya Tidak Tersampai Ya Oke Nah Begitu Ininya Oke Kita lanjut ya Ke Slide berikutnya Evolusi Dari Operasi Manajemen Operasi Dan supply chain Mulai Kalau saya mulai Dari Jaman Nabi Adam Maka Awalnya Yang namanya Produksi Operasi Dan produksi Mulai dari Peternakan Dan petanian Habil Mobil itu Kalau masalah Berternaan Satunya Berterna Satunya Bertani Itu adalah Masih Untuk Self-sustaining Untuk Kebutuhan sendiri Nah Di dalam Operasi Manajemen ini Maka Craft production Proses mulai Membuat Kerajinan Baik itu Membuat Pisau Sendiri Membuat Keranjang Sendiri Untuk Kebutuhan Masing-masing Itu Dijamakan Produksi Kerajinan Proses Dari Handcrafting Product Atau Service Untuk Konsumer Secara Indi Ibu Nah Kemudian Perkembangannya Kembali Ada Mulai Ini Spesialisasi Keterampilan Oh Si ini Ahli Untuk Membuat Papal Kuda Yang Satunya Ahli Untuk Membuat Pelana Kuda Yang Satunya Ahli Membuat Tali Kekang Kuda Kemudian Yang Satunya Membuat Bangunan Ini Mulailah Division Of Labor Mulai Dibagi-bagi Menjadi Kerjaan Kecil-kecil Yang Dilakukan Untuk Masing-masing Kalau Yang Tadinya Seseorang Membuat Rumah Sendiri Membuat Masakan Sendiri Buat Bakanan Sendiri Itu Dalam Product Production Division Labor Sudah Mulai Mempunyai Spesialisasi Masing-masing Oh Ini Tukang Kalau Yang Jaman Sekarang Oh Ini Tukang Service Komputer Ini Tukang Service AC Yang Ini Tukang Service Kepala Orang Maksudnya Salon Yang Ini Tukang Service Penampilan Orang Satu Lagi Tukang Service Jiwa Orang Sepuluh Misalnya Dan Seterusnya Kemudian Dilanjutkan Dengan Yang Namanya Interchangeable Part Mulai Oke Ini Adalah Produksi Yang Mulai Produksi Yang Sudah Mulai Ada Standarnya Baut Misalnya Kalau Bagi Yang Ingin Tahu Di Ini Bahwa Ada Baut Nomor Sepuluh Ada Murnya Nomor Sepuluh Jadi Baut Dan Murnya Bolt Bolt Nut Ini Bolt Ini Nut Ini Bolt Ya Ini Bolt Itu Nut Bolt Nut Ini ukurannya Masing-masing Orang 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 Mulai Memproduksi Ukuran-ukuran Tertentu Oh ini Baunya Seperti Macam-macam Seperti Ini Dan Ini Bisa Diproduksi Oleh Berapa Orang Ukurannya Sama Standarisasi Dari Bagian-bagian Supaya Bisa Untuk Mengganti Misalnya Oh ini Tadinya Dijual Lekap Baut Dan Murnya Baut Dan Murnya Kemudian Begitu Mulai Ini Kan Rusak Murnya Ganti Atau Rusak Bautnya Diganti Bautnya Tapi Murnya Terlebih Pakai Itulah Interchangeable Part Tadi Ya Jadi Ini Ada Standar Ukuran Masing-masing Oke Nah Kemudian Untuk Yang Selanjutnya Adalah Tahap Berikutnya Setelah Interchange Part Mulailah Dengan Adanya Evolusi Dari Perundahannya Malah Dibundahannya Di tahun 40-an Siren Defic Management Kalau itu Tadi Masih Jamannya Revolusi Industri Tahun 18 Jadi Saya Juga Belum Lahir Sudah Mulai Ada Revolusi Industri Sudah Mulai Standardisasi Nah Di Siren Defic Management Ini Mulailah Tahun 34 40-an Saat Perang Dunia II Systematic Analysis Systematic Analysis Of Work Method Mulailah Diukur Orang Misalnya Bekerja Jarak Pangan Kepada Alat Waktu Dia Memasang Baut Dan Seterusnya Itu Semua Mulai Di Perhatikan Gitu Gitu Jadi Mulailah Dia Di Perhatikan Di Sini Kemudian Setelah Scientific Management Dengan Ada Work Measurement Dan Lain-lain Muncullah Masanya Masa Di Mass Production Produksi Massa Dimulailah Di Tahun Berapa Saya Dimulai Oleh Fabric Mobil Ford Ford Itu Menggunakan Robot Dengan Line Assembly Dimana Mobil Model T Itu Joint Group Task Toin Oke Mulailah Mereka T Model Forti Model Ford Model Model Pedacil Ini Pada Saat Ini Porti Motor Ini Mulai Awal Tahun 1908 Itu Mulailah Mereka Memproduksi Secara Beradab Kita Mereka Ada Video Ini Hai Ini Kelly Dari Car Native Video Hari Kita History Lesson Of All The Automobiles That Have Ever Been Designed And Built In The World There Is One That Stands Out As Most Significant Above Them All And That Is Model T Ford The Model T Introduced Mass Production And Single Handedly Brought Us From A Horse And Buggy Level Of Technology To One Where We Had Machines That Were Run By Gasoline Engines Using A Moving Assembly The Model T's Were Simple They Were Rugged They Were Cheap And As Henry Ford Used To Say You Can Have Any Color You Want As Long As Black When They Were First Introduced In 1909 They Sold For $950 Which Doesn't Sound Like Much To Us Today Back Then That Was Quite A Lot Of Money Henry Ford Cleverly Paid His Employees Five Dollars A Day Which Back Was A Huge Amount Of Money Compared To Other Jobs That They Could Get He Also Reduced Their Workday From Nine To Eight Hours But Again By Doing That You Can Have Three Production Shifts Working And Hence Build Cars Around The Clock All Of This Was Going On At A Time Of Economic Difficulty And Transition And So The Result Of This Is People Would Come From All Over The For Nineteen Years From 1908 To 1928 And The Last Ones Were Built That Weren't Very Much Different From The Very First Ones That He Originally Produced They Had Wooden Spoke Wheels With Metal Rims Pressed On Them You Can See Here What They Doing Is Hand Filing The Spokes To Make Them Smooth So They Can Be Painted The Engine Was Ridiculously Simple By Today's Standard And Light 177 Cubic Inch Which Is 2.9 Liter 4 Cylinder Engine Which Produced 20 Horsepower The Vehicle Weighed About 1200 Pounds Depending On Which Body Style You Got And Would Be Good For About 40 To 45 Mile An Hour Top Speed And It Had Two Forward Gears The Assembly Line Was Split So That The Frame And The Wheels And Tires And Everything Were Assemble At One Point And Then The Bodies Were Assembled Separately And Then At One Point The Body Would Be Dropped Onto The Frame Over The Years An Enormous Number Of Body Styles Were Created You Had A Touring Car A Roadster A Roadster Pickup A Ton Truck Clothes Cab Ton Truck A Cube A Two Door A Four Door A Center Door A Station Wagon And A Convertible Pretty Replace By Model A Versions Model T And Here You can Be In That It 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 Mesh Production Yang Yang Mesh Production Yang 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 Berkembang Setelah Saat Itu Agar Bisa Dilihat Disini Ada Beberapa Bentuk Mesh Production Sebagai Contoh Disini Nah Ini Mesh Production Yang Saat Ini Membuat Waze Dara Masal A Say It Similar To Marshmallow Around Campfire In Summertime But A Little Bit Different Texture A Little Bit More Flavor But It It A Sugar Coated Marshmallow yang di bentuknya cip. Marshamelo mulai dengan memasak di mana kita menggabungkan semua bahan-bahan. Perkah terakhir adalah kita menggabungkan marshamelo sebelumnya menggabungkan marshamelo di bentuknya di bentuknya cip di bentuknya cip. Setelah marshamelo dipasihkan di bentuknya cip, kita menggabungkan marshamelo ke dalam bentuk cip. Kita menunjukkan itu saja. Ada yang memproduksi kentang. Pot, eh, tuh. Ada dalam service ada nggak? Aduh, ambat. Saya diam cepat aja. Ini sudah mulai, bahkan itu biasanya truk yang masuk ke dalam itu. Sudah tidak perlu lagi orang, ini langsung dia masuk ke dalam, langsung dicuci, langsung dikupas, langsung digoreng. Ini mesin ikutan cina. Tuh, bagian pencucian. Setelah dicuci. Perlu saya berbesar ya. Sudah bersih. Di, apa, diapis supaya air yang tidak masuk. Kalau misalnya masih ada yang kotor dan lain-lain diambil di buah. Di sini bagian orang. Di sini. Nah, kalau Amerika kenal dengan potato ini, kita punya sweet potato yang bisa dijadikan di sini juga. Betulnya bisa dengan proses seperti ini. Secara besar-besaran itu sudah diiris-iris. Masuk minyak goreng. Ambil jalan, ya. Menijik. Tinggal diambil. Dengan conveyor lagi. Kemudian masuk ke packing. Dibumbuin dulu mungkin seasoning. Ada rasa apa saja yang baunya. Ini kalau ini di-range. Di-juci. Supaya minyaknya tidak terlalu banyak. Supaya kering. Dilanjutkan dengan langsung ke yang lainnya. Ini bagian note. Blanching. Setilahnya, blanching. Baru di sini masuk ke dalam pengemasan. Dehydration dulu. Dehydrasi dulu. Baik tidak terlalu banyak kandungan airnya. Kemudian baru di goreng. Oh, tadi itu baru bukan bagian kecucian. Eh, bukan bagian kecucian. Yang saya bilang pengoreng. Ini baru di goreng. Boreng dengan minyak yang banyak. Deep fried. Kemudian dari deep fried akan untuk ini menapis minyaknya. Tadi ini barusan ini. Sama. Di sini prosesnya adalah proses untuk menghilangkan sisa-sisa minyak dengan video. Kemudian baru dikasih rasa. Flavoring. Baru dia ke sorting. Kalau yang pecah dibisahin dan lain-lain gitu. Baru masuk ke dalam pengemasannya. Pengemasan jadi selesai. Ya, itu bentuknya kira-kira. Nah, itu yang ada di dalam pabrik dan bukan dengan satu mesinnya. Banyak sekali. Oke. Itu adalah bentuk mes production. Nah, yang terakhir adalah lean production. Apa itu lean production? Adalah adaptasi dari mes production ini. Adaptasi dari mes production ini tetapi ini saya ya. Oh, ini yang pabrik yang besar. oke, maaf. Nah, dari sini berarti lean production tadi adaptasi dari mes production yang sangat mengatakan bahwa kualitas dan fleksibiliti sebagai pertimbangan utamanya. Nah, akibatnya apa? semua semua istilahnya lean atau slim gak banyak lemaknya. Gak banyak yang terbuang. Gitu ya. Jadi, produksinya bener-bener barang yang dibutuhkan berapa tepatnya baik dari waktu maupun dari ukuran dari kualitas dan lain-lain. Kemudian hasilnya juga tidak ada yang cacat dan seterusnya. Itu arahannya. Lean production. maka kalau diterjemahkan secara letter-lock produksi ramping. Sudah ya. Nah, ini kalau diandakan ke timetablenya operation management ini mulai dari pada saat revolusi industri yaitu dengan adanya ditemukan mesin wap oleh James Ward kemudian division of labor oleh Adam Smith kemudian interchangeable part di L. L. Whitney ini di tahun abad ke 18 abad ke 20 eh ya 20 mulailah principle of scientific management Arnold Frederick Taylor kemudian time and motion study oleh Frank and Leland Gilbert activity scheduling chart itu hargan atau gan chart biasanya orang niput activity scheduling moving assembly line itu oleh Harry Ford 19 19 19 19 19 19 19 tahun berikutnya adalah mulailah tahun human era human relation dimana Hothons tadi menunjukkan bahwa orang tidak hanya cukup butuh gaji dan lain-lain muncullah teori motivasi oleh Maslow Abraham Maslow Frederick Esberg kemudian Douglas McGregor dan George Gensick kemudian masuklah ke operation research yang Anda pelajarin di business decision modeling George Gensick kita mulainya mesin ketik dan komputer digital pernah dengar mesin ketik merek Remington Remington itu orangnya yang pertama kali Remington dan Rem itu memproduksi komputer digital yang sekarang sudah jauh lebih dari sini nah di tahun 50-an malah lagi adanya kelompok operation research group simulation teori antrian teori keputusan program evaluation review technique dan critical method method per CVM dan di tahun 60-an dan 70-an sebelum saya kuliah itu mulai adalah material required planning electronic device interface AFT saya lupa komputer integrated manufacturing oleh IBM Joseph Oracle dan lain-lain dan era era yang tahun 70-an sampai tahun 90-an adalah era quality revolution mulailah oleh Jepang diserapkannya just in time inventory oleh Toyota total quality management oleh Edward Deming dan Joseph Yuran ini pas saya kuliah awal kebetulan jurusan saya dulu teknik industri ini yang saya pelajarin awal-awal just in time take QM terus strategy and operation itu oleh Skinner Robert Ayers kebetulan untuk operation research saya itu dapat hampir 4 kali kuliah re-engineering itu di tahun 90-an dimana proses itu dipatak ulang di re-engineer dan tahun 90-an bahwa kesalahan tidak boleh lebih dari 4 dari 1 juta produksi 6 sigma jadi semua produksi harus lancar saya pause dulu saya hidungnya agak gatel maaf ya saya tidak boleh bosan hidung tidak 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 hai 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 Wah, udah jam 12 ya? Iya, Pak Oh, tadi pause itu ternyata Gara-gara ada azan Jadi saya harus pause Oke Tapi gak masalah, kita teruskan aja Supaya bisa kita nanti Bagi yang Biasa tepat waktu sholat Kita tundal dulu sebentar ya Saya teruskan aja Dan mulailah di tahun 90-an itu adalah internet Jamannya internet, saya kebetulan Juga Saya belajar komputer Di tahun 80-an juga Dan internet itu saya mulai aktif Di tahun 90-an juga Dan zaman itu Harus nyambung kabel sendiri Harus ini dan lain-lain Dengan alat-alat ini Memang Awalnya itu Di internet itu Nah, dengan adanya internet Orang bisa mulai Berkomunikasi berapa sih Jumlah data yang ada di sana Dan lain-lain Dan itulah Mulai adanya SAP Structural Application Sistem Ini adalah program untuk MRP Dan lain-lain Oracle mulai berkembang Dell mulai berkembang I2 Technology juga mulai berkembang Ini semua Mengarah ke Internet World Wide Web Enterprise Resource Planning Dan Supply Chain Management Dan tahun 2000-an lah Mulailah Yahoo Dan seterusnya itu bikin E-commerce Yahoo, Amazon, eBay, Google, dan lain-lain Makanya setelah 20 tahun Mereka menjadi penguasa Yang cukup besar Tapi Di abad Dari tahun 90 Tahun 2000 juga Bersamaan ada Namanya World Trade Organization Dimana World Trade Organization ini Mulailah Karena adanya globalisasi Orang produksi Tidak hanya Saya memproduksi celana Jin Berarti produknya semua Dari Indonesia Enggak Capasnya dari India Atau Meksiko Pemintalan yang ada Di India Kemudian Apa Pembuatan kainnya Ada di Indonesia Misalnya Kemudian Dijahit lagi Dipotong-potong Menjadi celana Dan lain-lain Di Indonesia Baru nanti Dibawa lagi ke Amerika Dijual di sana Bisa jadi seperti itu Itulah globalisasi Oleh karena itu Harus ada pengaturan Antara negara Di sini Peran dari WTO World Trade Organization Atau Eropa sendiri Membuat Namanya Masyarakat Eropa Kemudian Ini Perlu dilakukan Pengaturan Dalam global Supply chain Mulailah Adanya pekerjaan Yang namanya Outsourcing Kenapa yang saya harus Membuat Kalau ada ahlinya Yang lebih Sehingga lebih Esisten Saya tidak perlu Membuat Kalau saya misalnya Mau membuat Pencil Atau apa Gini Maka Saya tidak perlu Membuat Wadahnya Tidak membuat Ini Sampai saya cukup Merakhirnya saja Plastiknya Biar dikerjakan Oleh pabrik plastik Gitu Misalnya Seperti itu caranya Itulah Outsourcing Nah disini Kemudian Keluarlah Ilmu-ilmu Tentang Science Dari Services Ilmu-ilmu Sain Services Termasuk Akhirnya Inilah Kenapa Cina India Dan lain-lain Itu mulai Sangat Menguasai Perekonomian Dunia Seperti contoh Kalau dulu Saya pilihan Satu Kalau mau Membeli Digitizer Hanya satu Yang paling Adalah Wacom Kalau sekarang Ada yang Dengan kemampuan Sebesar Wacom Dengan harga Cuma sepertiganya Yang diproduksi Oleh Cina Wion Misalnya Seperti itu Itu adalah Salah satu Kemajuan Dari Globalisasi Tadi Semakin Murah Barang Semakin Seperti Oke Ya Boleh kok Boleh kok Senang bergaya Aku juga bisa Banyakan gaya Gak apa-apa Orang bergaya Kok gak boleh Cik Itu kan kreativitas Itu mau di-upload Sama dia di-video Biar saya Enggak pak Biar gak tegang pak Biar gak tegang Oke Ada yang Sibuk ini Si Devina Sibuk membenerin Ano Jebabnya Padahal Jebab udah bagus Udah cantik Orangnya masih Diubung Udah Udah cantik Ya Nah Begitu Ada Semua Perubahan-perubahan Ini Akibatnya apa Dunia Menjadi Udaranya Menjadi Bolong Lapisan Ozone Terbuka Mulai terbuka Ya Sehingga Ultraviolet Bisa masuk langsung Ke dalam Bumi Akibatnya apa Pencairan es Di permukaan Bumi Orang-orang Mulai bergerak Di bidang Green Revolution Diawati 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 dengan Convention Di Tioto In Convention Truth Di Keadaannya Global Warming Mulailah Beberapa Ini Ini Arahnya 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 Yuk Kita Buat Green Production Green Labeling Green Semuanya Jidulnya Green Padahal Kalau Green juga Warnanya Biru Hijau Merah Tapi Tetap Green Produksinya Harus Ramah Lingkungan Sudah Ya Oke Kita Dengarkan Azan Dulu Kalau Ada Yang Mau Sholat Sekarang Juga Silahkan Boleh 5 Minit Kan juga Kalau Sholat Silahkan Clara Boleh Mau Sholat Dulu Pak Nanti Aja Tanggung Reza Katanya Mau Sholat Nanti Aja Pak Tanggung Dikodo Sulat Subuh Bukan Sulat Subuh Sholat Ini Sholat Katanya Mau Dikodo Pak Dia Sot Subuh Sot Juhur Pak Jeff Kalian Tanggung Dikodo Pas Hari Raya Aja Iya Benar Iya Benar Pak Saya Bentar Lagi Disini Hassan Bersaut Sahutan Kinceng Sekali Makanya Saya Agak Berhenti Bers 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 Terima kasih. 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 sakit, orang kalau dulu sakit harus ke dokter sekarang apa, Helodoc menyediakan dokter online kalau dulu dokter biasa ketemu sekali ketemu, spesialis kalau saya di rumah sakit yang di bawah ini sekitar 200 ribu sekarang dokter yang online itu hanya 50 ribu kalau saya dokter spesialis walaupun saya gak puas, 25 atau 50 ribu per jam per jam chatting ada yang 25 ribu, ada yang 50 ribu kemudian beli obat yang tadinya harus jalan ke ini itu kan jasa ya ini jasa ini beli obat yang tadinya harus jalan ke apotek sekarang gak perlu cukup di rumah pencet saja beli bayarnya sudah ini sudah diantar ke rumah cukup, oh resep, resepnya bisa minta kemana online juga walaupun online kita masih belum terlalu bagus ori, origami bukan original nah itu yang terjadi perubahan besar ini adalah juga akan mempengaruhi perusahaan dalam management operasi tadi ditanyakan contoh di dalam jasa di Universitas Bakri yang tadinya bisa tetap muka kamu bisa ngobrol langsung dengan dosennya sekarang tidak ngobrolnya tidak bisa langsung ngobrolnya harus melalui peralatan perantara jadi operasinya juga harus diubah saya harus lebih banyak mempersiapkan sesuatu merencanakan powerpoint sudah saya harus upload video kalau perlu saya sudah upload kemudian saya harus menyarikan bahan-bahan lain tatap muka yang tadi ini tatap muka sekarang diganti jadi tatap maya operasinya sudah berbeda perencanaannya juga berbeda penyelenggaraannya waktunya harus ditata makanya saya langsung sudah undang ada sebanyak 14 kali atau 16 kali pertemuan untuk ini sudah tertarapi semua nah itu adalah penerbangan dari keadaan kondisi sekarang jangan salah malam dulu tapi kiss by boleh nah gitu boleh ya di layar gak apa-apa kan ya Fenty ya Fenty gak mau lagi tadi Fenty kena miss by saya juga gak apa-apa deh oke gini deh gini deh gini seperti si si Ano siapa Reza ada yang gerak-geraknya kan oke sarang sarang heo apa atau sarang laba-laba spiderman oke evolution dari operation dan sebelah chain management ini baru sampai sebelah chain management ditambah lagi nanti ya itu tadi disruption economy dengan adanya covid dan kemudian e-commerce dan digital business ini semua ter-disrupt semua yang kalau disini adalah supplier ini adalah produk-produk aslinya kalau saya perbesar jadi bagian sini adalah bagian input yang diproduksi bisa dalam bentuk pabrik bisa juga raw material ya pabrik-pabrik ini atau gudang-gudang ini mengumpulkan raw material raw material ini dikumpulkan ke pabrik-pabrik tertentu pabrik tertentu ini adalah proses transformasinya dari proses transformasi dikirimkan kepada wholesaler distributor 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 ya distributor ini disajikan ke masing-masing customer bisa melalui langsung ke customer bisa mulai retail company nah inilah yang namanya kita mulai bergerak di bidang supply chain management dimana supply chain management ini adalah memanage flow of information product and service as a network to from across a network of customer enterprise and supply chain ini customer ini wholesaler distributor ini enterprise ini adalah supplier bapak di powerpoint yang dibikin bapak udah share gak ada ininya pak iya nanti gak tampak atau ini saya kirim aja ke whatsapp sekarang mana whatsappnya sudah mulai ada mana belum ada dari tadi beda pak iya sengaja udah pak whatsapp udah ada ya saya kirim ya whatsapp ya kata dimana apa tadi ini leveran kuliah tom silat itu adalah pakek yang buku 7 russell 7 ya russell check edisi edisi berapa ya lupa ini dimana nyimpanya file cfs ada di download oke pencet pencet download download dit ini ya silahkan kalau bisa nanti yang lainnya akan saya apa dia ilang oke pak makasih pak yang satu ini masih malah ini powerpoint jadi bisa kamu opres opres nah kemudian jadi terjadilah globalisasi why go global tentu akan lebih murah memproduksi barang di amerika dengan memproduksi barang di cina tentu lebih murah di cina karena cost of produksinya lebih murah kemudian kalau memproduksi di satu tempat pasarnya Asia ya produksilah kalau bisa di Asia kalau pasarnya Eropa produksi di Eropa tapi lihat dulu kalau Eropanya murah Eropa Timur mungkin lebih murah daripada Eropa Barat ya kemudian respond to change and demand demandnya apa sebagai contoh kalau bidang di gadget saja sekarang ya mungkin ada masih ada gaya-gayaan saya lihat apalagi kalau saya lihat apa yang di share oleh para pembuat video sekarang gadgetnya mereka apa itu apa yang digigit gitu kan nah itu udah bangga-bangga itu pembenciptaan persepsi oleh semuanya nah akhirnya ada yang apa handphone vivo ditempelin dengan lain-lain oke kalau gitu ubah aja anal desainya dengan cepat atau tingkatkan fiturnya sesuai dengan permintaan demand di pasar-pasar mana mungkin di di apa namanya tergantung konsumennya tentunya nah respon akan lebih cepat kalau kita memproduksi ataupun mengambil barang dari global ya sebagai contoh yang saya ini kan kalau dulu saya harus memaksa beli tablet itu tablet tablet saya terjukan pada anda tablet seperti ini untuk mengetik dan menulis ya ini itu saya harus beli merek yang mahal sekali wakom 2 juta kayak gini saya bilang gak mau saya beli 300 ribu saja atau 400 ribu dengan kualitas yang sama nah itu akibatnya apa akibat produksi global tadi dan supply chain yang meng-global tadi kemudian yang diandalkan adalah reliable source of supply pastinya kalau dengan adanya global serta latest trend dan teknologi yang sangat cepat sekali jadi kalau apa namanya untuk memainkan sebagai contoh layar saya tidak pakai layar komputer tapi saya pakai TV untuk menjelaskan ini karena saya perlu menjelaskan lebih nyaman nah bagaimana karena ada ini teknologi yang baru bahkan TV dengan mudah disambung kepada laptop desktop maupun apapun bahkan ke handphone pun bisa dipasang sekarang handphone layarnya ditaruh di televisi smart TV maka akan lebih memudahkan kita untuk belajar disini saya tidak pakai kacamata bisa melihat semua ini karena cukup besar ini saya pakai yang 24 inch buat ini tadinya pakai 32 inch untuk layarnya nah kemudian kenapa ini increase globalization adalah hasil dari internet dan falling trade barrier batasan batasan antara negara untuk oh iya kecuali yang masih Amerika melarang produk tertentu masuk ke mereka atau perang dagang antara China dan Amerika ditambah lagi covid ya itu juga adalah trade barrier tapi akibat ini kalau trade barrier semakin jatuh maka akan semakin tinggi pula lalu lintas antar negaranya dan akan lebih memperburak nah ini adalah kenapa milik globalisasi karena kompensasi membayar orang di Norway yang paling mahal di Norway itu per jam itu harus dibayar 48,56 56 dolar tahun 2011 ya di tahun 2011 satu orang bekerja di Norwegia 48 dolar di ini yang terkecil di Sri Lanka Filipin 1,10 1,10 itu sama dengan waktu itu adalah 15 ribuan kira-kira jadinya tahun 2011 ya jadi dia dibayar 15 ribu per jam Indonesia berapa Indonesia itu nah ini sekarang data sekarang data yang sedara minimum wage by country ini ada ada grafisnya warna-warna itu menunjukkan semakin tinggi semakin mahal yang mahal itu di Eropa Utara dan di Australia Indonesia belum ada nilainya gak tahu berapa kecil tapi begitu kita cari dia sekitar 70 70 70 ribu atau berapa di di Indonesia di sini Indonesia adalah 70 ya IJKLMN kontrol F di Indonesia Indonesia itu ini di tahun di tahun berapa ini upahnya adalah 1.700 1.700 atau 121 per bulan di Jakarta adalah 4.000.000 setian atau sekitar 303 per bulan ya mulai agak meningkat itu terendah di Yogyakarta di Yogyakarta paling kurang WMR jadi kalau kerja di Yogyakarta ya sudah memang 2 juta cukup lah tapi gak sampai terpaksa makanya harusnya ada pemerataan itu tapi ini masih lebih tinggi daripada di India sekarang sekarang disini per G kelihatannya 1,3 ini 730 lebih kecil oke nah mulailah ininya kalau per harinya berapa ya 8 jam kerja 20 hari kerja jadi per jamnya sama dengan mungkin bisa dimasukkan ke dalam silahkan Anda nanti mulai tapi yang paling gini adalah di Norwegia Australia Jerman Denmark ini tinggi bajinya oleh karena itu banyak yang ada pindah produksi kemana ke Asia Taiwan Singapura China Vietnam dan lain-lain oke dan Vietnam mulai mulai lebih kita dan pendapatan per kapitanya pun memang berbeda United Street yang 45 Indonesia yang 3,7 mungkin data ini perlu diaktif sudah mulai naik sudah ada di sini Indonesia sudah mulai naik China juga tinggi ini data di tahun 2011 kalau sekarang GDP per kapita dunia ya tinggal cari aja di sini GDP per kapita last country Indonesia sudah mulai orange antara 2.500 sampai 5.000 yang tertinggi tetap Amerika Serikat bahkan Kanada juga masih di bawahnya yang agak rendah itu di Afrika India rendah banget masih masih 1.000 dolar nah oleh karena itulah daerah inilah jadi daerah sasaran untuk memproduksi nah dibandingkan nanti berapa populasinya itulah daerah pasar mana kita bisa mendekati daerah pasar sama daerah produksi tadi itu efek dari global bisa seribu oke trade and goods yang paling tinggi dimana di China karena orang China itu jumlahnya berapa miliar bukan miliar ya miliar berapa miliar 6 atau berapa berapa penduduk China tidak tahu penduduk terbanyak di dunia adalah China kedua kedua ketiga Indonesia 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 4 Indonesia 4 nomor 5 Jepang ketiga Amerika nah iya kan sudah baru banget oke nah itu adalah pasar dan itu produksi cukup besar baik produksi maupun jasa banyak dibutuhkan makanya begitu gojek dibuat langsung boom grab juga boom disini karena memang Indonesia luas sekali dan transportasi belum lancar masih mahal dan transportasi itu hampir 30% dari biaya produksi nah productivity dan competitiveness apa itu productivity competitiveness adalah derajat dimana sebuah negara dapat memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi pasar internasional ya productivity adalah rasio dari output ke input jadi output bagi input itu adalah produktivitas output adalah berapa yang dijual berapa yang diproduk diproduksi berapa konsumer yang di serve untuk jasa tadi yang buat balik nanya jasa berapa makanan yang disajikan berapa telepon yang di di apa jawab berapa siswa yang dilayani itu adalah output input berapa mahasiswa yang lulus skripsi itu adalah output ya input adalah jumlah tenaga kerja jam tenaga kerja investasi terhadap peralatan penggunaan material dan berapa luasan ruangan yang digunakan square footage wah cipet banget sih jadi cara mengukur productivity ini tadi rumusnya tinggal ada coba-coba saja dan rumusnya tidak terlalu susah ya sudah kalau tidak terlalu susah kalau saya jelasin yaudah ya itu salah satu output labor output material output capital jadi output bagi labor tanpa material tanpa overhead itu adalah multi-faktor productivity ya total faktor productivity adalah good and service produce dibagi all input produce ini axel nya tampak kok semua dibentukkan dalam bentuk rupiah nah ada sedikit ini tips pak saya diajak kerjasama oleh teman untuk buka usaha ya kan tapi dia hanya bisa nyumbangkan alat pak dia hanya bisa nyumbangkan tenaga dia hanya bisa nyumbangkan pikiran saja atau dia menyumbangkan alatnya sudah ada pak tapi kurang tutupnya dia sumbang tutupnya tapi dia mau jadi partner silahkan jadikan dia partner hitunglah alat yang disumbangkan dalam bentuk rupiah itulah modal mereka kalau dia jadi tenaga kerja maka bukan lagi masuk ke dalam hitungan modal tenaga kerja ya digaji ya bagi yang mau merindu usaha dan berpartner jadi kalau dia ini jadikanlah modalnya seperti ini oh kamu menyumbang uang untuk modal uang 10 ribu uang 100 ribu misalnya oke kamu ikut kerja tapi gak mau dibayar oke kita hargain sejarnya berapa kamu itu biaya produksi harga mesin oh mesin saya beli bagian kompornya kamu beli pancinya kompor berapa panci berapa masing-masing itulah bagian masing-masing sehingga dan itu ditulis di awal dan ingat dalam perjanjian itu jangan nanti kita untung sejak bohong ada rugi juga tetap bakal habis iya bisa atau bakal untung iya namanya juga usaha jadi harus kamu kalau rugi kita bagi berdua kalau berdasarkan porsi masing-masing atau berdasarkan bagi dua langsung perjanjian itu harus ditulis oke nah sedikit hari ini timnya segitu dulu karena waktunya juga hampir habis kemudian yang berikutnya disini cost-nya dikumpulkan jadi satu cost of material nah ini adalah total input labor productivity mesin productivity multifaktor productivity labornya hanya labor saja ini rumusnya dan ini excelnya ada di linknya buku ini atau di apa tadi di e-learning sudah saya klik saya tuliskan di silabus yang yang kedua nanti silabus satunya saya minta saya hapus saja supaya tidak membingungkan yang berikutnya adalah productivity growth di republik korea dan seluruhnya adalah sebagai berikut yang singapore mulai menurut ini pertumbuh bukan menurut pertumbuhannya melambat ini pertumbuhan membacanya seperti itu masih naik terus oke kemudian yang berikutnya adalah input dalam jam kerja dan output dalam unit untuk yang ini input dalam jam kerja itu adalah lebih kecil Indonesia itu ada dimananya atau belum dibuat tapi ini output dalam unit yang agak ini bagus di sini di Denmark inputnya positif outputnya mulai rendah oke jadi yang mulai yang terakhir ini adalah strategi dan operasi bagaimana misi dari suatu perusahaan itu harus tercapai berikan arahan untuk mencapai misi tersebut mission kalau strategic itu kan ada mission terus mission missionnya apa saja sudah dapat strategic management belum belum Pak belum kan nanti saya kasih tulisan singkat tentang strategic management unite the organization jadi satukan provide konsistensi jadi mungkin saya tidak bisa sampai dengan ini strategi formulisinya seperti ini kemudian strategi kita adalah corporate strategy mission vision corporate strategy marketing operation financial ini apa kata konsumen apa kata bisnis oke ini saya menunggu dulu order winner order qualifier nanti aja dulu sesuai dengan perjalanan positioning the firm ya ini ada di strategi saya kira ini juga akan dibahas juga dapat impact strategi manajemen oke saya kira cukup setian dari saya ini policy manajemen ini kalau di internet bisa dibagi-bagi seperti ini bahan ini ada di powerpoint yang saya kirim tadi sambil baca-baca boleh nanti sambil kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan kalau saya ditanyakan ini bisa cerita dua jam lagi kalau ini strategik ini